Sebaik-baiknya kafir Mati masuk neraka Sebab seburuk-buruknya Muslim Kalau dia tak mati dalam keadaan kafir Mati tetap masuk surga Masuk surga Pakaian jilbab itu tradisi Arab Kata mereka Tapi kalau berpakaian tank top Nah itu baru Tradisi siapa itu Itu tidak punya tradisi Itu tradisi petalangan Jadi orang yang tidak pakai Oh sorry orang-orang yang pakai celana pendek Orang-orang yang Tank topan perempuan Muslim dia Itu seperti orang-orang yang tidak berhadap Jangan ada yang tersinggung Ini tak boleh tersinggung Karena memang begitu keadaan Dulu orang yang terhormat itu yang pakai kerudung Kerajaan Ramawi itu Untuk melihat wanita-wanitanya itu dari bangsawan Salah satu perbedaannya adalah kerudung Meskipun hanya setengah kepala Makanya tradisi jahiliah itu sebenarnya Itu tradisi jahiliah itu yang tak pakai baju itu Itu tradisi jahiliah Ada satu cerita yang unik di Pekanbaru ini Bapak Ibu Saya pernah Ditolak mentah-mentah itu Untuk tidak boleh ngisi kajian di masjid tertentu itu Gara-gara saya pernah melarang ibu-ibu joget Apa kata ibu-ibu itu Jangan Ustaz mulai Bulan depan Ustaz tak usah lagi Usut-usut mengapa sebabnya Rupanya Pernah saya membahas tentang joget Saya bilang ibu-ibu itu haram joget Atau kemudian makruh paling tidak Saya bilang gitu Semunjak itu Tak dipakai lagi Pak Kenapa? Karena ternyata mereka punya tradisi apa? Tradisi mereka joget Jadi memang tradisi kami Setiap 17 Agustus itu kami joget Kata dia La ilaha illallah Itu kalau sempat nenek-nenek yang joget itu Kita masih mikir Pak Kalau nenek-nenek mungkin orang mau lihat juga agak gimana gitu Tapi memang kita kasiankan adalah Dah nenek-nenek joget-joget Ntar lagi mau menghadap kubur Masih bisa joget-joget Itu kan kadang-kadang kita sudah Apa bahasanya? Sudah senja gitu Tinggal menunggu waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi alladzi adn'ama bin ya'matil iman wal islam Bihima tatimu salihat Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abuduhu Wa rasuluh la nabiya ba'd Allahumma salli wa sallim Wabarik ala hadha nabiya al-kariim Allahumma salli ala muhammad Wa ala ala muhammad Fil ala alamina Idnaka hamidun majid Ya ayuhal nasu Attaqu rabbakum Alladhi khalaqakum min nafs Wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wabatha minhuma rijalan kathira wa nisa'ah Wa attaquillaha Alladhi tasa'aluna bihi wal arham Innallaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amana taqillaha wa qulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa mayuti'illaha wa rasulah Faqad fa'aza fawzan nazima Bapak ibu sekalian yang berbahagia Puji syukur kehadiran Allah Atas limpahan rahmat Dengan mengucapkan Alhamdulillah Hirabbil alami Bersalawat kepada Nabi Dengan mengucapkan Allahumma salli ala muhammad Wa ala alihi muhammad Fil alamina innaka hamidun mazid Bapak ibu sekalian yang berbahagia Mudah-mudahan di maghrib ini Allah limpahkan rahmat dan karunianya Allah berkahi Allah jadikan rumah tangga yang sakinah Mawadba wal rahmat Allah anugerahkan anak-anak yang salih dan saleha Yang selalu dalam ketaatan kepada Allah Allah tetapkan hati kita Teguhkan keimanan kita Dan istiqamah dalam kebaikan Amin ya rabbal Alamin Allahumma faqtihna fid din Wa'alimna ta'win Baik bapak ibu sekalian yang berbahagia Bagaimana kabarnya bapak ibu sehat? Ibu-ibu sehat? Masih kuat? InsyaAllah Alhamdulillah Baik di maghrib ini Kita akan mencoba sedikit mengkaji Hal-hal yang terkait Dengan keadaan kita hari ini Kita akan melihat sedikit Biar kita terbuka Mata kita terbuka Tetapi kita tidak memfonis Tetapi kita melihat bagaimana Seharusnya sikap seorang muslim Baik judul kita Malam hari ini Loyalitas Kepada orang kafir Yang bisa membatalkan iman Jadi bentuk-bentuk loyalitas Kepada orang kafir Yang bisa membatalkan iman Artinya apa maksudnya loyalitas tadi? Kedekatan seseorang Seorang muslim Atau mu'min Dengan orang-orang kafir Jadi bagaimana agama menjaga Bagaimana apakah Agama mengajarkan kepada kita Apakah agama mengajarkan Kepada kita Mu'asyarah Bermu'amalah Dengan orang-orang Yang berbeda agama Dengan kita Dan ini penting Untuk kita fahami Biar kita tidak salah faham Dalam mengambil Sebuah tindakan Dan keputusan Baik Bapak-Ibu sekalian Yang berbahagia Kata Nabi dalam hadisnya Tiga perkara Yang terdapat dalam diri Seseorang itu Kalau ada tiga perkara Dalam diri seseorang tersebut Kata Nabi Dia bisa mendapatkan Merasakan manisnya iman Yang pertama Kata Nabi Orang-orang yang mendapatkan Rasa manisnya iman tersebut Orang-orang Barang siapa yang Ketiganya itu Ada pada diri mereka Yang pertama Barang siapa yang Allah dan Rasulnya Lebih mereka cintai Misal Bapak-Ibu Yang dimaksud dengan Hadis ini adalah Bagaimana Seorang Muslim Mu'min terkhusus Harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya Harus Lebih mencintai Allah dan Rasulnya Ketimbang siapa Bukan orang tuanya Ketimbang siapa Diri dia sendiri Jadi artinya Mencintai Allah dan Rasul itu Berada pada tingkat pertama Sebelum mencintai Diri sendiri Ataupun orang tua Tidak bisa diganggu-gugat Dan itu Kondisi iman Dan masuk dalam Kategori akidah Arti yang kedua Poin yang kedua Barang siapa yang Mencintai Seorang hamba Dan tidaklah Ia mencintainya Kerana Allah Artinya apa Kata Nabi Wa an yuhibbal mar'u la yuhibhu Illa lillah Jadi bapak ibu Hukum mencintai Seorang mu'min Orang yang beriman Kita mu'min Ada saudara kita mu'min Mencintai orang yang beriman Itu hukumnya wajib Wajib Berarti bahaya Ustaz Jangan salah faham pula Bukan pula Dia salah faham Kalau dia mu'minah Bagaimana Itu bukan maksud Dalam mencintai Isteri orang Itu yang salah Artinya apa Seorang mu'min Wajib mencintai Mu'min yang lain Pada kondisi ini Adalah saling mengasihi Saling membantu Saling menyayangi Saling menasehati Ini sudah kita sampaikan Dalam hadis yang diriwayatkan Oleh Nabi Dalam kitabnya Syekh Mbah Hashim Al-Ash'ari Pada poin yang pertama 30 yang membatalkan Sorry 30 tanda akhir zaman Sudah disampaikan Poin yang pertama itu adalah Salah satu di antara Tanda akhir zaman Kata Imam Kata Mbah Hashim Al-Ash'ari Itu adalah Orang yang tidak peduli Dengan agama Dan orang yang tidak peduli Dengan Orang-orang sesama Muslim Atau orang mu'min Yang kedua Yang ketiga itu adalah Membenci untuk kembali Kepada kekufuran Jadi orang yang Yang mendapatkan Halawat Al-Iman tadi Orang yang benci Untuk kembali Kepada kekafiran Atau kekufuran Maksudnya apa? Orang yang membenci Perbuatan-perbuatan Yang identik kepada kekufuran Ini penting untuk dipahami Dan orang Kalau tiga ini Ada dalam diri dia Maka dia termasuk Orang-orang yang disebut Dengan mendapatkan Manisnya Iman Kita ambil contoh Yang nomor tiga tadi Terkait produk Israel Jangan pernah berhenti Bapak Ibu hari ini Biar Bapak Ibu bosan Sampai mau muntah Sekalipun tak masalah Jangan pernah berhenti Memboykot produk Israel Nanti kita sampaikan Bagaimana kondisi loyalitas Seorang Muslim Terhadap hal demikian Itu penting untuk dipahami Baik Sampai disini Paham Bapak Ibu? Baik Artinya Bapak Ibu Pada hadis ini Itu Nabi mengajak kepada kita Menjadikan Allah dan Rasulnya Nomor satu yang kita cintai Yang kedua Yang harus kita cintai Adalah orang yang beriman Dalam hadis ini Kalau kita pengen Mendapatkan Iman Manisnya Iman Bukan orang kafir Apalagi musuh-musuhnya Allah Kalau mencintai musuhnya Allah Dia ada dua Apakah bisa membatalkan Iman Atau justru terjerumus dalam kekufuran Tapi tak membatalkan Iman Ini kemudian yang akan kita bahas Bapak Ibu sekalian yang berbahagia Sekarang kita masuk Bentuk-bentuk Loyalitas Seorang mu'min Kepada orang kafir Yang bisa membatalkan Iman Barang siapa yang berpaling Daripada Yang sudah Allah tentukan Jalurnya syariatnya Hukumnya Yang kemudian mereka berpaling Dari jalan tersebut Maka sesungguhnya mereka orang zalim Kata Allah dalam surat Al-Mumtana Barang siapa yang menjadikan mereka Sebagai Yatawallahum Tidak hanya berpaling Kalau mereka menjadikan Orang-orang kafir itu Kawan mereka Kawan setia Bapak Ibu ini bahasanya Al-Quran Ini bukan bahasa saya Barang siapa menjadikan mereka Orang kafir Orang kafir sebagai kawan mereka Maka mereka itulah Orang-orang yang zalim Jadi jangan kemana-mana dulu fikirannya Meskipun kasusnya sedang trending gitu Trending topik Tapi jangan dikaitkan dulu Nanti perlu kita kaitkan Itu kezoliman yang mereka lakukan adalah Ketika mereka sedang berpaling Dari orang beriman Tapi berkawan dari orang Kepada orang yang tidak beriman Berarti salah Kalau kami berkawan sama orang Tak beriman Atau orang kafir Berkawan itu tak salah Yang dimaksud dalam hadis tersebut Dan ayat tersebut Orang yang merusak Islam Dia non-muslim Dia kafir Tapi kekafirannya merusak kita Disebut dengan kafir zimi Sampai sini Maaf Kafir harbi Dia orang kafir Tapi tujuan dia memang merusak kita Yahudi itu kafir apa tidak Tujuannya merusak kita apa tidak Sama Itu yang dimaksud Karena hadis ini berkaitan pada dua Nasrani dan Yahudi Pada hakikatnya ayat itu begitu Tetapi oleh para ulama yang lain Siapapun Agama manapun Yang menyakiti umat muslim Yang memerang umat muslim Dan ada orang mu'min Orang muslim yang berkawan dengan mereka Yang menyerang mu'min tersebut Maka sesungguhnya mereka sedang zalim Zalim kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya Zalim kepada siapa? Kepada orang yang beriman Dan mereka telah menyakiti Hati-hati orang yang beriman Baik Bapak ibu sekalian yang berbagai Contoh yang pertama Perbuatan atau bentuk loyalitas Seorang yang beriman Atau muslim Yang berkawan dengan orang-orang kafir Yang bisa membatalkan iman Yang pertama Tinggal dan menetap Di negeri kafir Disertai ridho dengan agama kekafirannya Ini agak ribet bahasanya Saya sampaikan begini Yang dimaksud dengan Poin pertama Tinggal menetap Ada orang-orang yang mohon maaf Orang beriman Dia sekolah disana Karena sudah menikmati suasana disana Dia tinggal disana Karena dia tinggal disana Dia anggap negara yang disana itu Disana itu mana? Di Eropa Terserah ibu nak sebut mana Amerika, Australia, Inggris dan lain sebagainya Terserah Tinggal mereka disana Ketika mereka tinggal disana Mereka berbaur dengan agama-agama yang disana Apa yang diangkat oleh agama-agama disana Agama-agama di Eropa itu Semua agama itu Mengangkat dua hal Satu hak asasi manusia Yang kedua Toleransi Sampai disini paham ya Bapak ibu Artinya Negara-negara Eropa Sedang membangun Hak asasi manusia Dan toleransi beragama Sehingga mereka Ingin menjadikan Toleransi-toleransi beragama itu Tertanam dalam diri Setiap orang yang beriman Terhadap agama mereka Masing-masing Oke bapak ibu sampai disini paham ya Nah Ada orang mu'min Muslim tinggal disana Mereka muslim Tapi mereka justru mohon maaf Meridui agama mereka Kalaulah agama negara sana adalah agamanya kafir atau nasrani misalkan Orang muslim mengakui agama yang disana Kemudian mengamini perbuatan-perbuatan disana Yang memang dalam agama Islam itu keluar daripada jalurnya Sampai disini paham bapak ibu Artinya apa Ketika mengamini kegiatan agama-agama yang berbeda Kemudian dia keluar dari pemahaman syariat Islam Maka pada hakikatnya dia sudah terjerungus dalam pembatalan iman Artinya apa Mengakui perbuatan-perbuatan orang-orang kafir Yang keluar daripada jalur syariat Islam Itu yang sederhana bahasanya Tapi karena mereka tinggal Kami kan tinggal disana Jadi kami harus menghormati mereka Menghormati itu ada batasnya Nabi tak pernah paksakan orang kafir dalam piagam Madinah itu Untuk mengikuti agama Nabi Tidak pernah Dalam piagam Madinah Yang diingkari oleh kaum kafir Quraish dan Yahudi Apa pernah Nabi memaksakan orang-orang untuk masuk agama Islam La ikraha fid din Tidak ada pemaksaan dalam agama itu Tidak ada Sampai disini paham Kenapa kita umat muslim pula Yang ikut-ikutan meleburkan diri kepada agama yang lain Sampai disini paham ya bapak ibu ya Artinya apa Non muslimnya tak salah Yang salah orang mu'minnya Yang ikut melebur kepada agama orang lain Sehingga meridhoi perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya tidak dilakukan oleh Islam La yattachidul mu'minin kafir awliya Min dunil mu'minin Wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syaik Tidak boleh Orang-orang mu'min Menjadikan orang-orang kafir itu Kawan setia Bapak ibu harus paham Ini kasusnya sudah lama 2000 berapa itu Pemilihan DKI Gubernur DKI Jakarta 2017 Dalam permasalahannya pada surat Al-Ma'idah ayat 51 Yang dimasalahkan bukan ayatnya pak Yang dipermasalahkan adalah Dia bukan muslim Ngapain dia bicara ayat Al-Quran Yang kedua permasalahannya pada kalimat awliya Awliya itu oleh sebagian ulama' tafsir mengatakan artinya pemimpin Tapi sebagian yang lain mengatakan mengatakan mengartikan itu artinya adalah Kawan setia Kata guru saya ahli tafsir yang baru meninggal Profesor Dr. Haji Unar Ilyas Ahli tafsir di Muhammadiyah Apa kata beliau? Kawan setia saja tak boleh Orang kafir Kawan setia saja tak boleh Apalagi Pemimpin Sebaik-baiknya kafir mati masuk neraka Sebab seburuk-buruknya muslim Kalau dia tak mati dalam keadaan kafir Mati tetap masuk surga Masuk surga Meskipun cuci dulu Kalau dia banyak dosanya Kalau tak banyak dosanya Lebih banyak pahala daripada dosanya Dia langsung masuk surga Tidak perlu cuci-cuci Kata guru saya begitu Dan saya memahami konsep yang itu Sampai sini paham Bapak Ibu ya Ini penting Bapak Ibu Nanti ada kaitannya Dengan kondisi kita hari ini Berapa banyak manusia yang mohon maaf Demi duit mereka bergabung Pak Demi uang mereka mohon maaf Menghianati Negara Republik Indonesia Dengan merusak Baik Itu yang pertama Yang kedua Mengubah kewarganegaraan Dengan negara kafir Yang memerangi kaum muslim Kalau adalah orang-orang muslim Pindah dia ke Israel Dia ganti warganegaranya Itu contohnya Ada orang Indonesia misalkan Pindah ke Israel Dia bantu Israel Dia warga Indonesia Tapi muslim dia Tapi dia bantu Dia tinggal disana Dia rubah kewarganegaraannya Dalam pandangan para ulama Sebagian ulama mengatakan Dia sudah membatalkan iman Artinya apa? Dia mendukung perperangan itu Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia Yang mendukung Israel Secara tidak langsung Itu bisa dikatakan Batal imannya itu Muslim ke dia Muslim Masalahnya beriman apa? Tidak itu masalah kita hari ini Dia banyak orang muslim Yang beriman sedikit Yang beriman banyak Muhsin sedikit Contoh orang muslim banyak Banyak yang solat sedikit Yang solat banyak Banyak yang solat khusuknya sedikit Banyak yang solat khusuk Banyak yang di masjid Nah itu dia Jadi urut-urutannya Banyak orang muslim itu banyak Tapi yang tak solat Islam lebih banyak pula Itu kira-kira Islam apa itu? KTP itu abangan itu Kedua-duanya itu Jadi Islam di mulut Di hati tak Islam Ini yang menjadi masalah kita Sehingga Bapak Ibu Pembahasan ini Itu menjadi pembahasan khusus Dalam satu buku Berjudul Al-Wala' wal-Bara' Dan pembahasan Al-Wala' wal-Bara' itu Lama sekali Bagaimana loyalitas Seorang muslim Terhadap muslim yang lain Dan itu dibahas Seharusnya kita umat mu'min Itu harus punya dedikasi Yang kuat terhadap mu'min yang lain Kita itu Satu bangunan Orang mu'min dengan mu'min yang lain Itu satu bangunan Hari ini kita senang Mu'min sebelah dicacimaki Yang disini senang Mu'min disini yang dicacimaki Mu'min sana yang senang Kata orang Yahudi Nah kalian kan dah berantem Jadi kami tak perlu ikut campur berantem Ketawa dia di belakang layar Udah kayak apa namanya Kita diadu dombah Mereka kita yang berantem Mereka yang tertawa Mereka yang mendapat Mengubah keluarga negaraan Dengan negara kafir Yang memerangi kaum muslimin Karena senang dan ridok Dengan negara kafir tersebut Banyak nih Pak yang menguji Negara-negara kafir itu banyak Wah aku tinggal di Australia Tingkat toleransinya tinggi Aku tinggal di Australia Semakin Di orang-orang di Irlandia itu Mereka ateis Tapi mengapa Akhlak mereka baik Bahkan lampu merah pun Tak ada Jadi dia memuji Sangat memuji Negara-negara yang Mu'naaf tak beriman Itu kalau orang Salah paham Kalau dia Senangnya karena Keriduan dia Senangnya karena hati dia Itu bisa membatalkan iman Jadi di Irlandia itu Bapak ibu kata guru saya itu Itu gak perlu lampu merah Semuanya tinggal Kesadaran aja Kalau sudah saatnya jalan Ya jalan Rapi begitu Itu menterinya pernah Satu ketika Guru saya itu berkunjung ke sana Itu kata beliau Mencari menterinya aja Bukan sulit Mudah Yang buka kantor menteri Dia sendiri Yang ngajak makan Pakai bayar sendiri Jadi bayangkan Kalau sempat kayak gitu Di negeri kita Insya Allah itu baik kali Senang pula kita Anggota Dewan Dikunjungi dia yang bayarkan Itu mungkin lah Tapi bukan ngambil Dari hard duit yang lain Ini bayar Tapi ternyata Ngambil pula dari yang lain Ini yang kita takutkan Sampai disini Paham ya Bapak ibu Itu yang nomor dua Itu bentuk Atau perbuatan Loyalitas Orang-orang Muslim Kepada orang-orang Kafir yang Memusuhi kita Ketiga Atta syabuh Menyerupai orang kafir Secara mutlak Dan totalitas Ini dah banyak Berpakaian jilbab Itu Tradisi Arab Kata mereka Tapi kalau Berpakaian Tengtop Nah itu baru Tradisi siapa itu Itu gak punya tradisi Itu tradisi Petalangan Jadi orang yang Tidak pakai Oh sorry Orang-orang yang pakai Celana pendek Orang-orang yang Tengtopan Perempuan Muslim Dia Itu seperti Orang-orang yang Tidak berhadap Jangan Tersinggung Ini tak boleh Tersinggung Karena memang Begitu keadaannya Dulu orang yang Terhormat itu Yang pakai kerudung Kerajaan Ramawi itu Untuk melihat Wanita-wanitanya Itu dari bangsawan Salah satu Perbedaannya adalah Kerudung Meskipun hanya Setengah kepala Makanya Tradisi jahiliah itu Sebenarnya Itu tradisi jahiliah itu Yang tak pakai baju itu Itu tradisi jahiliah Hari ini Orang tak pakai baju Kayak artis-artis Tak pakai baju itu Itu dianggap Itu paling tenar Dan paling modern Padahal itu bukan modern Itulah yang paling jadul Yang paling-paling Petalangan Gitu maksudnya Kenapa Harusnya mereka sadar Baju dibuat Untuk dipakai Bukan untuk dibuang Ini dipotong Bapak-Ibu Sehingga itu bukan Tradisi jahiliah lagi Jahiliah banget itu Itu udah kurang cerdas Betul itu Harusnya mereka sadar Bayangkan dulu itu Satu kebanggaan Bagi wanita-wanita Bangsawan itu Pakai Berpakaian rapi Menutup Sampai ke bawah Di bawah lutut Dan kemudian Mereka pakai kerudung Meskipun setengah kepala Dan itu menunjukkan Kalau itu biasanya Orang terhormat Makanya Bapak-Ibu Jangan salah Agama mengajarkan Berjilbab itu Bukan untuk dihina Bukan untuk kemudian Dicaci dan dimaki Itu untuk menunjukkan Betapa mulianya Perempuan yang berpakaian Rapi Gamis Tidak nampak Lekuk tubuhnya Berpakaian kerudung Mohon maaf Agak sedikit besar Begitu Menutup segalanya Kira-kira ada enggak Cuit-cuit gitu Tapi coba Mohon maaf Pakai celana Lepis Sewempi tepol Pakai baju Terserah mau kaos Setu apa Gak usah pakai kerudung Jalan depan preman Apa kata preman Jangankan Cuit-cuit Lebih dari itu pun bisa Sampai sini Faham Jadi mana yang Tradisi jahiliah itu Yang pertama Apa yang kedua Yang terhormat Itu yang mana Yang pertama Apa yang kedua Yang terhormat Yang pertama Yang pakai kerudung Rapi Orang tidak tahu Pak ganggu Tapi kalau kita Berpakaian kita sendiri Yang menampakkan Aurat kita Ya itu Mohon maaf Jangan salah Kalau kata sedar saat Latif itu Hei kaum hawa Jangan kalian rusak Mata kami Yang sudah dekat Kepada Allah Kata dia Dengan kalian berpakaian Kami rusak matanya Tak ditengok Salah Ditengok Tak ditengok Rugi Ditengok salah Ya itu kata Saya menukil Artinya memang Begitu Saking terhormat Yang mereka Berpakaian Yang rapi Baik Apa contoh Lain Tashabuh Mohon maaf Bapak Ibu Contoh yang lain Tashabuh itu Kita yang mengikuti Tradisi mereka Apa tradisi mereka Baik tradisi Selamatan Dan lain sebagainya Majlis ulama' Indonesia Sudah mengharapkan Mengeluarkan Fatwa tentang Haram Haramnya Mengucapkan Selamat kepada Agama yang berbeda Dan itu kita ikuti Masalahnya hari ini Yang muslim pula Yang menolak Fatwa tersebut Itu yang kita maksud Iman itu Taruh dimana Itu kita gak tau Muslim yang menolak Fatwa MUI itu Mengatakan Haram mengucapkan Selamat itu Kepada Agama yang berbeda Tapi datang muslim Sebagian muslim Menolak Pertanyaannya itu Mereka menolak Karena nafsu Atau karena iman Nafsu Itu unsur politik Bayangkan Bapak Ibu Mohonaf Agama yang lain itu Tidak pernah berharap Bapak Ibu Mengucapkan itu Tidak pernah berharap dia Mereka tahu Lakum dinukum Waliyadid Zaman Nabi begitu Hari ini Kau ikut Agama kami Besok kami ikut Agamamu Tidak kata Nabi Lakum dinukum Waliyadid Hari ini tidak Hari ini tidak Kita disuruh Ikut agama mereka Mereka disuruh Ikut agama kita Itu masalahnya Hari ini Besok-besok Anak-anak kita Disuruhnya Ikut doa Agama yang lain Terus agama lain Disuruh ikut Doa-doa kita Itu tidak masalah Itu yang menjadi masalah Itu kalau kita Ikut agama lain Itu yang menjadi masalah Kita hari ini Mohonaf Bapak Ibu Coba perhatikan Baik-baik Hampir di setiap tempat Itu Jualan itu Ini karena sampai keluar Agak Gimana sedikit Tapi yaudahlah Jadi Bapak Ibu Coba lihat Toko-toko itu Toko-toko Mohon maaf Jangan ada yang tersinggung Ketika tanggal 25 Itu orang sudah Rebutan itu Mau pasang apa Di setiap toko-toko Bahkan toko-toko Muslim Kadang-kadang Menyediakan Bunga-bunga Apa namanya itu Aparsel-parsel itu Apa lagi namanya itu ya Yang ini itu Ah pohon natal Coba bayangkan Itu toko-toko Bahkan menjual Kadang-kadang Orang Muslim Yang pakai-pakaian Begitu Apa alasan mereka Kami ingin Menghormati mereka Mereka Tak butuh Penghormatan kita Mereka dah tahu Kita tak mengganggu Mereka saja Kita sudah Dianggap sudah menghormati Itu yang tertinggi Ini ngapain pula Orang sudah tidak minta Kita pula Yang nyosorkan diri Nah sinilah kami hormati Ini masalah kita hari ini Bapak Ibu Terlalu berlebihan Berlebih Berbeda Ketika mereka menjadi Seorang pemimpin Itu berbeda Hukum ini terkait Bapak Ibu Ketika seorang pemimpin Bagaimana hukum Seorang pemimpin Ketika dia menjadi Seorang pemimpin Mengucapkan kalimat tersebut Boleh atau tidak bolehnya Oleh para ulama Berbeda pendapat Ada yang membolehkan Dan ada yang tidak membolehkan Ada yang membolehkan Tapi dengan syarat Dan ini Bapak Ibu Diajarkan oleh agama kita Kalau bukan pemimpin Ngapain Dan kita tidak punya hak Untuk mengucapkan demikian Bapak Ibu Dan ini adalah Masalah tahunan Sehingga muncul Fatwa MUI Terhadap pengharaman Pengucapan tersebut Itu pun Dito Ditolak Artinya apa Ketika mereka menolak Itu loyalitas mereka Kemana Ke Islam Atau ke agama Tergantung Bapak Ibu Loyalitasnya pada Satu kalimat Toleran Cuman kalimat Toleransi Toleransi itu Yang mereka anggap adalah Mereka angkat Dengan nilai-nilai Merusak nilai-nilai Islam Islam tidak perlu Diajarkan toleransi Karena Islam Sudah sangat toleransi Penting untuk dipahami Bapak Ibu Piagam Madinah jelas Yang mengingkari Piagam Madinah Mereka Kaum kafir Kurais Dan kafir Yahudi Mereka yang mengingkari Perjanjian Hudaibiyah Mereka yang mengingkari Bukan kita yang mengingkari Tertulis jelas Bahkan menurut Nabi Kata Nabi Yang menyakiti Orang kafir Yang sudah berada Dalam naungan kami Tanggungan kami Mereka sedang Berhadapan denganku Kata Rasulullah Tapi kalau kafir Harbi Kafir-harbi itu Kafir yang Memerangi kita Ya itu memang Harus kita lawan Kalau mereka Menyerang kita Kalau kita tak menyerang Kita yang mati Artinya Bapak Ibu Hari ini itu Banyak bermunculan Dan kita bisa Membedakan Mana yang kafir Zimmi Mana yang kafir Harbi Yahudi Nasrani yang Misionaris itu Mesti mereka Memerangi kita Dan kita harus Apa? Melawan mereka Tidak bisa Kita diam Sampai sini Ini penting Harus kita Pahami Ah udahlah Itu kan urusan mereka Kita yang Tidak punya Loyalitas terhadap Agama kita Kita tidak punya Dedikasi terhadap Agama kita Kita ini Setiap orang Berfikir untuk Diri dia masing-masing Baik Contoh yang lain Tasapuh dengan Agamanya mereka Mengikuti Tradisi mereka Dengan Toleransi Aku barusan Datang dari gereja Ngapain Ikut mereka Aku tadi Masuk ke dalam sana Ngapain Untuk menghargai Agama mereka La ilaha Illaw La ilallah Umar bin Khattab Pernah sholat Di pelataran gereja Artinya apa? Ketika itu Umar mengatakan Umar tidak Menghancurkan gereja tersebut Tapi Umar hanya sholat Di depan Kata Umar Kalau aku masuk Aku khawatir Orang-orang Dari agamaku Menganggap Memperbolehkan Masuk ke dalam itu Tapi kalau Dia kemudian Sholat Tidak sholat Di dekat situ Aku khawatir Kalau orang-orang Akan menghancurkan itu Sehingga Umar bin Khattab Sholat di depan Biar apa? Biar tidak terjadi Keduanya Bayangkan cara Umar bin Khattab Menjaga Makanya Bapak Ibu Berbeda pendapat Tapi yang paling kuat Kita dilarang Bapak Ibu Untuk masuk ke tempat Ibadah mereka Itu dilarang Mereka kan sudah Masuk ke dalam tempat kita Itu tak urusan kita Ngapain kita bahas Mereka mau masuk Ke dalam kita Itu tergantung Hukum agama mereka Sekarang yang menjadi Pertanyaannya Ngapain kita masuk Ke tempat mereka Itu pertanyaan kita Bahkan mau salawatan Bahkan mau salawatan di sana Mau ngapain kita salawatan di sana Emang masjid kurang cukup Memang kurang cukup Selama ini kami Tidak di dalam masjid Di luar Sampai sini Paham Bapak Ibu Bapak Ibu boleh lihat Kasus-kasus hari ini Aneh-aneh Apa maksudnya Aneh-aneh Salawatan di gereja Salawatan Kemudian di luar Di vihara Di tempat-tempat tertentu Tempat-tempat ibadah mereka Oh kami mau Apa namanya itu Mau dakwah Ya Ada dua kemungkinan Bisa jadi dia yang ikut kita Atau kita yang ikut dia Kalau tak kuat iman Maka dalam syaratnya Seorang mu'min Yang berangkat ke negara asing Itu ada syarat Bapak Ibu Seorang yang pergi safar ke negara Eropa Atau keluar daripada negara asalnya Yang memang negara itu Kuat dengan kental Dengan agama-agama yang lain Maka itu bersyarat Apa syaratnya Orang yang berangkat itu Harus kuat iman dulu Ini yang terjadi Bapak Ibu hari ini Banyak yang berangkat ke sana Balik-balik Mohon naaf Kadang kurang lurus Itu adabnya Akhlaknya tidak lurus Kadang-kadang Mohon maaf Dipermainkannya agama Ketika dia belajar Di negara Di negaranya Di Indonesia Dia dari persantren Dia ngerti agama Dia tahu bagaimana Memposisikan nilai-nilai agama Ketika dia belajar ke sana Balik dari sana ke sini Makin liberal Yang tadinya pakai kerudung Tak jadi pakai kerudung Yang tadinya pakai gamis Tidak jadi pakai gamis Yang tadinya pakai sopan Sekarang pakai pendek Kadang-kadang sudah berbuah Nilai Mereka anggap Apa yang mereka dapat Di sana Berisa mereka bawa Kesini seutuhnya Dengan dalih Hak asasi manusia Dan yang kedua Toleran Cuman itu pak Dua itu Dan dua ini Sengaja ditanamkan Oleh kaum orientalis Untuk merusak Nilai-nilai agama Islam Jadi Bapak Ibu Dipaksakan Untuk mengamini Apa yang mereka perbuat Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya Contohnya yang sudah kita amini Hari ini Bapak Ibu Celana lepis Dulu orang Melayu itu Anti pakai celana lepis itu Hari ini Jangankan lepis Lejing Bukan lepis lagi Lejing Itu pun lejingnya Minta ampun tipisnya Kalau bagi saya tahu Saya pakai baju lah Sampai sini paham ya Bapak Ibu Dan mohon maaf Ada yang mengkritik Bagi kaum Adam Ini enak lah menengok Tapi mereka tidak punya malu Tidak Kenapa Tren masa kini Oh iya juga Itu yang merusak kita Tren masa kini Tren masa kini Sampai di sini paham Bapak Ibu ya Apa tersabuh yang lain banyak Minum kamar Judi Diskotik Ada satu cerita yang unik Di pekan baru ini Bapak Ibu Saya pernah Ditolak mentah-mentah Itu untuk tidak boleh Nisi kajian di masjid tertentu itu Gara-gara Saya pernah melarang ibu-ibu joget Apa kata ibu-ibu itu Jangan Ustaz mulai Bulan depan Ustaz tak usah lagi Usut-usut Mengapa sebabnya Rupanya Pernah saya membahas Tentang joget Saya bilang Ibu-ibu itu haram joget Atau kemudian makruh Paling tidak Saya bilang gitu Ah semenjak itu Tak dipakai lagi Kenapa? Karena ternyata Mereka punya tradisi Apa tradisi mereka joget? Jadi memang tradisi kami Setiap 17 Agustus itu Kami joget Itu kalau sempat Nenek-nenek yang joget itu Kita masih mikir pak Kalau nenek-nenek Mungkin orang mau lihat Juga agak gimana gitu Tapi yang kita kasiankan adalah Nenek-nenek joget-joget Ntar lagi mau menghadap kubur Masih bisa joget-joget Itu kan kadang-kadang Kita sudah Apa bahasanya? Sudah senja gitu Tinggal menunggu waktu Bayangkan Bayangkan yang saya maksud adalah Betapa mereka mudah sekali Menolak pemahaman-pemahaman Tentang nilai-nilai agama Bayangkan Itu terjadi Dan itu kita rasakan Joget Apakah ada Islam Menganjurkan perempuan joget? Jangan tersinggung Ibu-ibu Bapak-bapak Adakah Islam Menganjurkan perempuan berjoget? Apalagi mohon maaf Dengan pakaian sempit Memang berkerudung Tapi kerudung Likat ke leher ini Nampak sini ya Atau kerudung Mohon maaf Tidak menutupi auratnya Tidak menutupi dadanya Bapak-ibu bayangkan lah Bapak-bapak Nggak usah bayangkan Cukup ibu-ibu aja yang bayangkan Artinya Bapak-ibu Itu bukan tradisi jahiliah lagi Artinya kita kemudian Kita mengangkat nilai-nilai agama Mereka yang meruntuhkan nilai-nilai agama Dengan dalihnya cuma satu Bapak-ibu Hak-hak kami ustaz Tap-tap kami Yang nak joget kami Badan-badan kami Iya juga Tapi kan itu masalah kita hari ini Bapak-ibu Apa pola pikir Bayangkan saking sulitnya kita Untuk menegakkan nilai-nilai agama Kalau kita bilang Jangan joget Kolot ustaz Bapak-ibu tahu kolot ya Dianggap nyawa ini jadul Ustaz tak ngerti Apalagi kalau sempat Musik yang dihidupkan itu Selimut tetangga Dan nggak betul pula itu selimut lagu Nggak mungkin pula selimut tetangga Ternyata itu kiasat Dan sebagainya Bapak-bapak Anda usah ikut Menikmati Pak Baik itu yang ketiga Tashabuh Pak Hari ini terlalu banyak Perbuatan-perbuatan Yaitu tadi Pak Karena ini dampak daripada peradaban Westernisasi peradaban barat Setelah runtuhnya Turki Usmani Kemudian peradaban Korea Peradaban Jepang Dan lain sebagainya Sekian banyak peradaban itu Kemudian datang silih berganti Untuk menggerogoti kita Bapak-Ibu Yang paling kuat adalah westernisasi Peradaban barat Kenapa? Karena memang mereka Bertujuan untuk meruntuhkan Nilai-nilai agama Yang ada pada diri kita Tujuannya cuma untuk menanggalkan Mereka mungkin tidak berharap Lebih bahwa kita meninggalkan agama Tapi mereka berharap Kita meninggalkan Nilai-nilai agama Dan itu sudah nampak Sudah nampak jelas di hadapan kita Dan itu Bapak-Ibu Akan kembali kepada masanya Yang disebut dengan tradisi Jahiliah Jahiliah dulu tak punya adab Jahiliah dulu tak punya akhlak Bagi mereka budak itu ya budak Tidak ada manusia-manusia Tapi kalau budak ya budak Budak itu bagi mereka disamakan dengan binatang Itu yang mereka inginkan hari ini Yang diinginkan oleh kaum Yahudi kepada kita itu Bagaimana kita menjadi budak mereka Dan mereka leluasa membangun Satu yang disebut dengan Abrahamic religion Agak gaul sikit Artinya apa? Agama Abraham Agama Abraham itu dalam pandangan kaum Yahudi Agama dari Bapaknya daripada sekian agama-agama yang lain Termasuk Islam Artinya kita dituntut untuk mengakui agama Abraham itu Sampai kapan pun mereka terus akan memerangi kita Maka hari ini Bapak-Ibu Kalau Bapak-Ibu berhenti memboikot produk Israel Berarti Bapak-Ibu sedang menghidupkan kembali Israel Kalau kita mau memboikot mereka terus-terusan sampai kapan pun Jangan pernah berhenti Capek Bapak Ustaz Sudah sakit lidah kami tak makan Apa namanya? Dunkin Donut ya? McD Starbucks Sedikit Kopi di banyak kopi hitam itu banyak Kalau kami zaman dulu itu ada namanya Buah coklat Itu kan tinggal rebus saja Tumbuk itu jadi coklat Agak mirip kalau dengan kopi Kalau enggak ambil arang itu masukkan joss Air panas itu di Yogyakarta begitu Pak Kopi hitam bunyinya joss Ketika dimasukkan arang hitam tadi Kedalam gelas tadi Bebunyi tadi joss Itu namanya kopi joss Rupanya yang diminum arang Itu merusak semua itu Semua organ tubuh kita bisa rusak Baik yang keempat Menyerupai sebagian cirihan Ciri khas mereka Namun dalam perkara yang menyebabkan Keluar daripada agama Apa maksudnya sebagian daripada ciri khas mereka Yang kemudian condong bisa membuat Keluar daripada agama Islam itu Nilai-nilai agama Lebih tepatnya kepada akidah Lebih tepatnya kepada akidah Mohon maaf maksudnya Pak Mempercayai Tuhan mereka Jadi Bapak Ibu ada konsep Di dalam Ada konsep nanti Di dalam perang pemikiran itu disebut dengan Pluralisme Arti pluralisme itu adalah Kita ini Bapak Ibu Orang-orang Islam ini Sedang diperangi dalam perang agama Perang pemikiran Perang peradaban Perang budaya Perang pendidikan dan lain sebagainya Tapi bukan perang senjata Tujuan mereka adalah Agar kita-kita ini Mau mengakui agama-agama itu Bukan mengakui keberadaannya Di dalam undang-undang kan sudah diakui Secara undang-undang Kita memang harus mengakui Keberadaannya yang menjadi masalah Mengakui Kebenaran Agama-agama itu Maka disebutlah konsep ini Di dalam Di dalam pelajaran perang pemikiran itu Disebut dengan Pluralisme Kalau pluralisasi memang Kita ini sedang sedang plural Plural itu artinya majmuk Di dalam ini ada orang Jawa Ada Minang Ada Melayu Ada Batak Dan lain sebagainya Itu namanya plural Dan itu tidak dipermasalahkan oleh para ulama Artinya ada agama Hindu Buddha Dan lain sebagainya Konfucu Islam Bahai Itu keberadaan agama Yang tertulis secara undang-undang Dan itu kita akui Karena undang-undang yang mengakui Pertanyaannya yang menjadi masalah oleh para ulama itu Pluralisme Ada ismenya di belakang Apa maksudnya? Mengakui kebenaran agama-agama yang lain Dengan dalih apa? Semua agama itu sama Menyembah satu Tuhan Hanya saja metodenya berbeda-beda Jalan menuju satu Tuhan itu berbeda-beda Kalau Bapak Ibu tidak punya akal yang sehat Maka tertipulah kita Sampai sini paham Bapak Ibu Sekalipun Tuhan kami tiga Yang maksud kami itu tiga jadi satu Itu tidak mungkin Pak Tidak ada begitu Orang-orang yang sudah mengatakan Tuhan itu ada tiga kafir Ini dalam agama kita Bapak Ibu Dalam agama kita Dan itu dibahas di dalam Al-Quran Artinya apa Bapak Ibu? Kita dituntut untuk mengakui kebenaran agama yang lain Dalam konteks ini disebut dengan pluralisme Lain waktu kita bahas Bapak Ibu Permasalahan pluralisme Karena saking kentalnya Bapak Ibu Maka Bapak Ibu ada pembohongan publik Apa itu pembohongan publik itu? Ini kalau agak kasar sedikit tolong dihapus-hapus Tapi ini tak bisa dihapus Apa yang disebut dengan pembohongan publik tadi? Dalam penjajahan Belanda Dalam penjajahan Belanda itu kita bukan dijajah rempah-rempah Itu cuma bagian kecil Bapak Ibu dari tujuan mereka Yang mereka jajah itu apa? Agama Kedua baru emas Ketiga baru lempah-rempah kita Sampai sini paham ya Bapak Ibu Yang pertama itu gospel Gospel itu apa? Tentang agama Mau tidak mau kita harus mengikut agama mereka Itu tujuan mereka Sama Yahudi juga begitu Misionaris juga begitu Tujuan mereka memang itu Agar kita pindah agama Kalau cuma karena mohon maaf Karena masalah akhlak Mereka tak akan mungkin memaksa orang lain Untuk masuk ke agama mereka Ini kami kasih satu kardus Mie goreng Orang yang sudah terdampak bencana Kemudian dipaksakan untuk masuk ke agama yang lain Kira-kira berakhlak atau beradab Tidak dua-duanya Sampai sini paham Kalau cuma permasalahan sosial mereka tidak akan paksakan Tapi karena ini masalahnya urusan agama Maka mereka tetap memaksa Kalau kau mau masuk agama kami Kami kasih Kalau kau tak mau masuk agama kami Ya sudah lapar segalah Sampai sini paham Bapak Ibu Dan ini sudah terjadi Amar ibn Yasir Bukan begitu Iya Sampai dibunuh kedua orang tuanya Akhirnya dengan Daripada dia mati Dia kata saya keluar daripada Islam Dia ketemu dengan baginda Nabi Dilepaskan Amar ibn Yasir Dia ketemu dengan Nabi Dan Nabi kemudian mendiamkan tiga hari Tapi kemudian Allah turun Allah kemudian memberi teguran kepada baginda Nabi Artinya Apa yang dilakukan oleh Amar ibn Yasir tersebut Tidak salah Kenapa dia mempertaruhkan nyawa dia Daripada dia mati Kemudian tidak bisa kembali kepada Islam yang hakiki Maka ditakutkan Artinya jangan sampai mati konyol lah Itulah bahasanya Sampai disini paham Bapak Ibu Tapi sekarang bukan begitu Mereka menyusupi dengan hal demikian Setiap ada bencana Mereka datang duluan Misionaris itu Dari tahun berapa Bapak Ibu mungkin sudah Pernah mendengar tempat-tempat Salatiga itu Itu tempatnya lumbungnya Misionaris dulu Bahkan salah satu pesantren terbesar di Indonesia ini Pernah disusupi Pernah disusupi Tiga orang misionaris Dari Salatiga itu Masuk ke dalam pesantren itu 6 tahun Sampai jadi ustad Sampai mengerti bahasa Arab Sampai mengerti Al-Quran Mengerti hadis Bayangkan Saking seriusnya Ingin mencari titik kelemahan Daripada Islam itu sendiri Mereka pelajari Pak Islam itu mereka pelajari Bahasa Arab mereka pelajari Al-Quran mereka pelajari Saking seriusnya mereka Nah kita yang sudah di dalam Tak pernah serius dengan agama Sehingga mohon maaf Ketika kita tak mendalami agama tadi Mudah kita tertipu Dengan peran-peran mereka Itu tadilah Sampai berani kita mengatakan Anda ada yang penting Yang masalah agama itu kan Masalah pribadi masing-masing Taat-taat kami itu kan Urusan kami Tidak bisa begitu Bapak Ibu Urusan agama itu adalah Saling menasehati Hukumnya saling menasehati Antara satu dengan yang lain itu Hukumnya wajib Kalau saya salah Bapak Ibu Bapak Ibu wajib menasehati saya Wajib Bukan sunnah Wajib Kalau tahu Bapak Ibu benarnya Tapi kalau Ibu Bapak Ibu salah juga Kemudian saya ingatkan saya yang salah Makin jadi salah Tidak ada dapat benarnya Sampai disini paham Bapak Ibu Yang kelima Terakhir Menyerukan bahwa semua agama itu Sama benarnya Ini tadi saya sampaikan Menyerukan Semua agama itu Nah inilah Bapak Ibu Tujuan daripada kaum orientalis Masalahnya hari ini Bapak Ibu Yang belajar kesana itu Orang-orang muslim Anak-anak bangsa kita Kita tak salahkan mereka belajar kesana Hanya saja ketika balik Tumbuk ya aman Sikit otak itu Bukan semakin ru Semakin rumit Semakin rusak Sehingga mohon na'af Bapak Ibu Karena pemahaman Hak asasi manusia tadi Dan toleransi yang begitu tinggi Mereka angkat Sehingga Itulah yang kemudian Merusak Nilai-nilai agama Bapak Ibu Sangat rusak Bapak Ibu Sangat rusak Tapi banyak orang tak sadar Karena mendengar Biasiswa tadi Berapa Biasiswa ke Amerika itu Cuman 750 juta Cuma Itu tergiur Pak Tergiur Berangkat Balik-balik yang tadinya Mohon maaf Rajin salat Tak jadi rajin salat lagi Yang tadinya rajin salat Tahajud Jangankan tahajud Lima waktu aja Bolong Ini yang kita takutkan Bapak Ibu Artinya apa? Pengaruh bagi orang Kita tak salahkan Siapapun yang ingin Berangkat ke sana Silahkan Bapak Ibu Silahkan Dalam konteks belajar Silahkan Tapi bukan berarti Mengagumkan mereka Belajar studi Islam itu Yang bagus adalah Di Eropa Sejak kapan? Sejak kapan? Saya sudah sampaikan Bapak Ibu Kalau saya tak salah Di Masjid Nurul Yakin Saya sampaikan Satu ketika kami Pernah menjadi Di jurnal itu Sekretaris Dia ada Pengumpulan tulisan-tulisan Ilmiah Bapak Ibu Se-Indonesia ini Yang ingin masuk Ketalam tempat tulisan kami Silahkan Dalam dunia akademik Nah Bapak Ibu Kebetulan Ada satu tulisan yang masuk Di dalam tulisan itu Banyak ayat Al-Quran Dan hadis Nabi Apa kata mereka Yang lulusan dari Eropa itu Ada yang lulusan dari Australia Amerika Belanda Kami berempat itu Bapak Ibu Tiganya lulusan dari sana Saya lulusan Indonesia Apa kata mereka Yang bertiga ini Ini tulisan ini Terlalu banyak ayat Al-Quran nya Tidak perlu dibahas kata dia Tolak Tolak Tidak usah terima Kalau dia mau Tolong perbaiki tulisan itu Kata dia Kalau sudah diperbaiki tulisan itu Kurangi ayat-ayatnya Coba kemukakan Nalar berfikir logikanya Coba bayangkan Bapak Ibu Rusak atau tak rusak Artinya apa Mereka tak suka Memperdebatkan ayat Al-Quran Betul Karena ayat Al-Quran Bukan untuk diperdebatkan Tapi kebenaran Al-Quran itu Mutlak atau tidak Mutlak Artinya apa Harusnya mereka yang berfikir Ketika bertempur dengan Al-Quran Yang direndahkan Akal apa Al-Quran nya Kalau kita sedang berhadapan Dengan Al-Quran Kebenaran Al-Quran Mutlak Yang harus kita turunkan Akal kita Al-Quran mengatakan Dua banding satu Dalam ilmu waris Yang harus kita turuti Adab atau Al-Quran Atau akal atau Al-Quran Tidak itu Tidak adil Al-Quran itu Yang harus itu Dua banding dua Atau satu banding satu Itu yang terjadi hari ini Mereka terlalu Meninggikan akal Sehingga beranggapan Mohon maaf Kadang-kadang Apa yang tertulis Di dalam Al-Quran itu Mereka anggap Tidak benar Atau perlu Adanya revisi Kok Al-Quran Kalamullah Mau direvisi Siapa lo Menulis surat Percinta aja Berlepotan Ini mau merevisi Ayat Al-Quran Sampai disini Paham Bapak Ibu Ini Bapak Ibu Kondisi kita hari ini Cara mereka masuk Lewat mana Bapak Ustadz Lewat pendidikan Lewat budaya Hari ini Budaya kita begitu Iya Boleh Bapak Ibu Tengok Sekarang itu Budaya-budaya kita Sudah mengikuti Budaya-budaya mereka Yang bawa siapa Public figure kita Bapak Ibu Entah itu artis Entah itu orang-orang Yang selalu kesana Kemudian balik Mereka adopsi Budaya-budaya tersebut Yang pernah tinggal disana Kemudian kembali Dan lain sebagainya Sehingga Mohon maaf Bapak Ibu Kita sudah tertipu Dan kita Mengamini Tradisi tersebut Artinya apa Dimana bentuk Pengaminannya Kita tak banyak protes Terhadap apa Terhadap Mohon maaf Nilai-nilai agama Yang sudah runtuh Apa contohnya Contohnya nilai-nilai agama Yang sudah runtuh tadi Masalah pakaian Apalagi masalah salam Apalagi masalah pengucapan Apalagi dan lain sebagainya Bapak Ibu Banyak hal Yang terjadi Yang kita tak berani protes Betul gak sih dalam Islam begini Cari tahu dulu Kalau kita tahu kebenarannya Kan kita bisa memperhatikan Kita bisa membenarkan yang salah Dan bukan malah ikut Nah hari ini Kita banyaknya mengikut Bukan mengkritik Kita ambil contoh Yang tadi Orang minum khamar aja Kita tak berani negur Takut Dengan dalih adalah Yaitu hak-haknya dia Nak dia minum khamar Kayaknya Atau tidak Kan tak urusan kami Iya betul Perhatian kita terhadap Sesama Berkurang Perhatian kita terhadap Nilai agama Berkurang Padahal Kita dianjurkan oleh agama Bahkan ditekankan Untuk bisa selalu istiqamah Dalam memberikan kebaikan Kepada siapapun Termasuk mereka Yang tadi kita sampaikan Apa maksudnya Memberikan nasihat Kepada saudara kita Yang beriman adalah Bentuk daripada Keimanan Artinya kita cinta Kepada mereka Karena apa? Karena Allah Karena Allah Kalau kita cinta Kepada mereka Karena Allah Berarti Sudah bisa kita mendapatkan Manisnya Kalau kita tak peduli Sama saudara kita Berarti belum ada Walak Dalam hati kita Belum ada Dalam diri kita Belum ada Iman yang kuat Belum ada Sehingga Bapak Ibu Belum bisa kita dikatakan Bisa mendapatkan Manisnya Apalagi Bapak Ibu Mohon maaf Kalau lah hari ini Kita itu dituntut Untuk tidak cinta Kepada Nabi dan keluarganya Padahal Ayat tadi Hadis tadi mengatakan Cinta kepada Allah Dan Rasulnya Jauh lebih cinta Kepada diri sendiri Artinya Kalau seandainya Hari ini terjadi Adalah Penggerogotan Kita dipaksa Untuk tidak mencintai Nabi dan keluarganya Dengan berbagai macam Cara Pelmasuhan nasab lah Tes DNA lah Dan lain sebagainya Lantak Terserah Mau sampai kapan pun mereka Yang benar tetap benar Yang salah tetap salah Sampai disini pahami Bapak Ibu Nah Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu Dan yang terakhir Sebelum saya tutup Ini ada kaitannya Loyalitas kita terhadap Orang-orang kafir tadi Bapak Ibu Ingin saya sampaikan Bapak Ibu Bahwa kasus yang lima orang itu Itu bagian daripada Permasalahan Artinya apa Mereka lebih loyalitas Lebih loyal kepada Negara Israel Ketimbang loyal kepada Orang-orang yang beriman Artinya kecintaan mereka Terhadap orang-orang yang beriman Itu tidak ada Artinya apa Mereka sedang menyakiti Hati-hati orang yang beriman Mohon maaf Kalau itu yang mereka bangun Itulah yang disebut dengan Kemunafikan Sampai disini paham Bapak Ibu Lain waktu kita bahas Bapak Ibu InsyaAllah Ini kalau tak dihabas Habislah habis waktu kita Saya kira itu saja Mudah-mudahan bermanfaat Bagi kita semua Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh